Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Telekomunikasi di daerah 3T. Sektor kesehatan menjadi salah satu sektor terpenting dalam percepatan digitalisasi di Indonesia mengingat situasi pandemi COVID-19 membatasi masyarakat untuk melakukan mobilitas dan interaksi fisik. Penguatan infrastruktur telekomunikasi digital dilakukan agar masyarakat Indonesia memiliki akses internet yang dapat menunjang layanan telemedicine dengan layar. Kita akan lihat dulu roadmap Indonesia digital yang perlu diimplementasikan dalam sektor kesehatan hingga tahun 2024 nanti. Ini meliputi ada perluasan jangkauan infrastruktur digital dalam mendukung layanan kesehatan melalui telehealth dan telemedicine. Kemudian ada penerapan registrasi kesehatan digital nasional dalam hal ini adalah manajemen data dan health record. Kemudian juga pengembangan ekosistem teknologi medis, perluasan pelacakan kontak tracing dan juga implementasi digital untuk mendorong hidup masyarakat yang lebih sehat. Dan kita akan lihat sejak awal pandemi pada Maret 2020 dan hingga saat ini memang terjadi lonjakan penggunaan aplikasi telemedicine di Indonesia. Sebagai contoh kita akan lihat di grafis selanjutnya pengguna aplikasi dari Halodok pada kuartal 2 di tahun 2020 ini mencapai 20 juta pengguna atau meningkat 10 kali lipat dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19. Sementara itu untuk pengguna aplikasi Halodok mencapai 33 juta per bulan pada Maret 2020 dan kenaikan dari jumlah pengguna ini sejalan dengan studi dari Bain & Co. yang memprediksi pengguna layanan telemedicine di Asia Pacific akan meningkat sebanyak 109 persen dalam 5 tahun ke depan. Dan juga mengutip dari hasil survei Inventure ada 85,3 persen responden yang menginginkan rumah sakit menyediakan layanan telemedicine. Dan hal itu menunjukkan kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap layanan telemedicine. Ini disebabkan kemudahan yang diberikan oleh opsi tersebut. Dan kita akan melihat juga bahwa sinergi Bakti dalam layanan telemedicine diantaranya ini menyediakan infrastruktur layanan internet Palaparing yang menghubungkan 90 kabupaten kota. Menyediakan layanan publik atau wifi di 11.817 titik layanan publik. Dan selain itu juga hingga tahun 2020 Bakti telah menyediakan BTS USO atau Best Trans Receiver Station Universal Service Obligation di 1.682 titik di daerah 3T. Nah kemudian kita lihat seluruh infrastruktur layanan internet ini akan disinergikan dengan penyedia layanan umum kesehatan sehingga nantinya akan menghasilkan pelayanan medis jarak jauh. Menjangkau daerah-daerah perbatasan dan terpencil dan juga layanan kesehatan umum dapat berjalan sesuai protokol kesehatan penanganan COVID-19. Kita lihat juga pemirsa bahwa saat ini terdapat 2.877 rumah sakit dan juga ada 10.134 puskesmas di Indonesia dari total 13.011 fasilitas layanan kesehatan tersebut. Dan Bakti telah menuntaskan program penyediaan akses internet bagi 3.126 puskesmas dan rumah sakit sebagai bentuk dukungan untuk reformasi kesehatan. Dan upaya itu merupakan prioritas yang perlu dilakukan untuk percepatan penanganan COVID-19. Dan Bakti juga telah menuntaskan penyediaan akses internet bagi 3.126 puskesmas dan rumah sakit. Dan pemirsa selain untuk membantu penanganan pandemi COVID-19, ketersediaan akses internet di fasilitas layanan kesehatan diharapkan dapat mendukung program-program kesehatan masyarakat untuk jangka panjang. Baik penurunan angka kematian ibu dan bayi, menjaga stunting, mendukung program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dan juga peningkatan layanan kesehatan melalui telemedicine.